Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan latihan soal yang ada di myclass nah latihan soal yang ada di myclass yang yang ini cuman nanti untuk video pertama ini saya menyelesaikan soal-soal yang bersamaan biasa untuk yang sinis cos sinis nanti integral yang sinis cos sinis di video berikutnya ini saya buka baik untuk integral tertentu integral tertentu itu cirinya ini jadi ada batas atas batas bawah yang sudah diketahui ini batas bawahnya ini sama batas atasnya itu ada sehingga nanti ini ada hasilnya yang sudah tertentu kemudian untuk persamaan seperti ini integral dasar yang harus kalian ingat itu adalah misalnya ada integral A dikalikan X pangkat N maka ini hasilnya adalah kita tulis A dibagi ini N nya ini turun ke bawah jadi bagi tapi dijumlakan 1 kemudian dikalikan X ini N nya persatu nah ini yang harus kalian ingat ya cara menyelesaikan baik untuk berikutnya ini kita selesaikan ya integral dari min 2 sampai 2 dari 3 X kuadrat min 2 X plus 1 nah cara menyelesaikannya adalah yang ini pertama ini kan 3 ya itu 3 3 dikalikan X itu nah kita lihat di sini ini N nya tambah 1 berarti ini 2 plus 1 dibagi 2 plus 1 kemudian dikurangi ya dikurangi 2 dikalikan X nah di sini sebenarnya pangkat 1 ini pangkat 1 sorry ini pangkatnya ya pangkat 1 berarti ini kita tulis 1 plus 1 dibagi ini 1 plus 1 kemudian ditambah nah kalau yang ini 1 ini sebenarnya ada 1 ya 1 dikalikan X tapi pangkatnya 0 semua bilangan pangkat 0 itu kan 1 jadi ini X nya tidak ditulis tapi kalau mau ditulis seperti ini berarti 1 ya dibagi sorry ini dikalikan X dulu X dulu X nya kan ini aslinya pangkat 0 ya 0 plus 1 dibawah juga 0 plus 1 kemudian batasnya gimana batasnya kita tulis seperti ini nah ini yang 2 ini min 2 baik ini kita sederhanakan dulu ini menjadi 3 X pangkat 3 dibagi 3 kemudian dikurangi 2 X pangkat 2 dibagi 2 ditambah 1 per 1 dikalikan X pangkat 1 dengan batas atas itu 2 batas bawahnya min 2 batas bawahnya min 2 ini bisa kita coret yang ini ini kita coret ini juga kita coret ini kita coret sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dengan batas atas 2 batas bawahnya min 2 nah terus berikutnya batas atas batas bawah itu bagaimana ini tinggal disubstitusikan disini yang atas kita tulis di depan kita beri kurung begini ini kita masukkan disini berarti 2 pangkat 3 dikurangi ini X nya diganti 2 berarti 2 kuadrat plus X nya ganti 2 ini 2 nah kemudian dikurangi nah jadi intinya batas atas dimasukkan disubstitusikan dikurangi batas bawahnya disubstitusikan kita tulis lagi min 3 kita tulis min 3 jangan lupa ini dikurung nah seperti ini pangkat 3 dikurangi dalam kurung kalau ada min ini pakai kurung min 2 pangkat 2 biar tidak keliru terus ditambah dalam kurung min 2 nah seperti ini tutup kurung besar ini oke hasilnya ini pakai warna beda saja 2 pangkat 3 itu 8 min 4 plus 2 dikurangi dalam kurung min 2 pangkat 3 min 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah min 8 kemudian dikurangi dalam kurung min 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 ya min 2 kuadrat hasilnya 4 berarti ini minnya masih tetap di sini plus dalam kurung nah ini plus sama minus menjadi negatif berarti ini negatif ya negatif negatif 2 oke ini sama dengan bisa tulis warna beda saja 8 dikurangi 4 ditambah 2 berarti ini hasilnya adalah 6 dikurangi min 8 min 8 dikurangi min 4 berarti hasilnya min 8 min 4 itu berarti min 14 berarti ini hasilnya menjadi 6 ditambah ini min sama min kan plus berarti ditambah 14 sama dengan 20 nah kalau mau lebih komplit lagi yang namanya integral itu kan ini saya jelaskan ini sebenarnya nanti adalah panjang ya panjang terus ini adalah lebar jadi panjang ke lebar itu kan luasan berarti ini adalah 20 satuan luasan nah seperti ini baik ini untuk soal yang pertama sekarang soal yang kedua soal yang kedua nah sebentar ini ada integral saya tulis lagi integral dari 4 sampai 9 4 sampai 9 kemudian 1 per akar X dikalikan DX nah ini biar lebih ringkas kita tulis kembali ini 4 9 kemudian 1 pangkat X pangkat setengah kan itu berarti nah seperti ini DX kemudian ini kita sederhanakan lagi 4 sampai 9 kemudian X nya kita naikkan saja ini berarti X pangkat min 0,5 nah seperti ini DX lalu kita selesaikan persamaannya nah ini kita selesaikan berarti itu hasilnya adalah X ya X dibagi nah ini tambah 1 berarti min 0,5 tambah 1 kemudian pangkat min 0,5 tambah 1 batas atasnya 9 batas bawahnya 4 ini hasilnya menjadi X pangkat setengah dibagi 0,5 dengan batas atas 9 batas bawahnya 4 nah ini hasilnya adalah kita masukkan ini berarti 9 pangkat 0,5 dibagi setengah ini seperti ini dikurangi yang batas bawah dimasukkan berarti 4 pangkat 0,5 dibagi setengah ini hasilnya 9 pangkat setengah itu adalah akar 9 atau 3 3 dibagi 0,5 jadinya dikurangi akar 4 itu 2 2 dibagi 0,5 nah ini menjadi ini bisa kita ringkas begini ini 0,5 3 kurangi 1 ini 1 kalau kalian tulis 1 per 1 per 2 nah 2 nya naik 2 nya naik ini menjadi hasilnya 2 nah ini untuk soal nomor berikutnya sekarang soal yang ketiga ini agak bervariasi ini diketahui integral dari 1 sampai P 2X min 4 DX sama dengan min 1 berarti ini kita tulis terus ditanyaan nilai 7P 7P nya berapa atau 7 kali P berapa berarti kita harus mencari nilai P ini berapa baik ini kita tulis seperti ini 2X itu integralnya berarti 2 dibagi ini langsung aja ya ini kan pangkat 1 pangkat 1 berarti 2 dikalikan X kuadrat min 4 ini akan menjadi 4X 4X kemudian ini batas atasnya P batas bawahnya 1 nah ini sama dengan min 1 berarti ini nulisnya berarti ini 2 per 2 langsung aja hilang berarti tinggal P kuadrat seperti ini min 4 kali P seperti ini dikurangi dalam kurung ini kita masukkan berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 nah ini sama dengan min 1 ketemu persamaan seperti ini berarti ini P kuadrat min 4P min ini 1 min 3 1 min 4 berarti min 3 berarti hasilnya adalah plus 3 karena ini min 3 min min 3 berarti plus 3 sama dengan min 1 nah ini kita pindahkan berarti ini P kuadrat min 4P ini pindah ke sini berarti ini plus 4 sama dengan 0 nah ketemu persamaan kuadrat seperti ini tinggal kita cari kita selesaikan coba kita selesaikan seperti ini kita faktorkan ya ini P ini P kemudian belakang kali belakang nanti ketemunya plus 4 tapi kalau ini P dikalikan belakang ini dikalikan ini ketemu min 4 kita coba ini sepertinya hasilnya 2 2 seperti ini ya berarti ini kita coba ini kali belakang berarti min 2P ditambah ini kali ini min 2P berarti min 4P belakangnya min 2 kali min 2 ketemunya 4 udah benar berarti ini sama ya oke berarti ini ketemunya P nya sama dengan 2 ya P nya sama dengan 2 ditanya P nya 7P berapa 7P berapa berarti 7 kali dikalikan P sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14 oke ini untuk soal nomor 3 sekarang kita 3 6 6 7 8 8 10